Saudara Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bersalaman saat sama-sama menjalani sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Ini merupakan pertemuan keduanya untuk pertama kalinya sejak Ahaye dan Muldoko terlibat perseteruan terkait kepengurusan Partai Demokrat. Momen pertemuan Ahaye dan Muldoko menjadi salah satu yang menarik perhatian awak media. Keduanya yang dulu sempat berseberangan karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat mengaku saat ini tidak mempermasalahkannya. Ahaye yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat menyebut tak mau membesar-besarkan masalah yang sudah lewat. Sementara Muldoko mengaku tak ada kecanggungan di antara keduanya. Mau mengundang masalah Ahaye siap ya Pak? Mau mengundang masalahnya sendiri? Tidak mau mengundang? Oh ya siap saja saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewati sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Kalau hubungan ini biasa aja. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan masaya berdua-berdua gitu. Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa Pak? Interaksinya seperti apa? Ini salah biasa-biasa. Agak kaku nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Agak kaku nggak Pak? Tadi kaku nggak nggak dilihat? Agak sih Pak, agak. Hubungan kerja tetap. Nggak ada alasan apapun. Jadi nanti akan koordinasi ya Pak ya Pak? Kita berbicara efektivitas pemerintah. Nggak ada kecanggungan tersendiri? Nggak ada. Nanti kalau ada rapor di KSB kita undang.